Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Dr. Widiawati Kurnia dari Rumah Sakit Sari Asi Selamat datang di program Tanya Dokter Saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah muncul melalui Instagram at rs.sariasi Pertanyaan pertama yang datang dari Nabila menyampaikan Assalamualaikum dok Saya pernah melakukan operasi kista ovarium kanan pada usia saya 13 tahun dok Namun banyak orang yang menganggap Jika sudah terkena kista untuk hamil itu susah di saat menikah nanti Apakah itu benar dok? Terima kasih Nabila Eka 21 Kista itu definisinya dulu Merupakan kantong yang berisi cairan yang berasal dari indung telur Indung telur pada perempuan itu ada dua Kiri dan kanan Umumnya kista itu terjadi pada fase-fase masa subur Saya daripada masa reproduktif Dan ditandai dengan wanita yang pada saat usia menstruasi Ukuran normal dari kista itu sekitar 2-3 cm Kemudian fungsi dari ovarium itu sendiri Itu adalah untuk memproduksi sel telur Kemudian untuk menghasilkan hormon estrogen dan progesteron Yang hormon ini sangat berperan sekali untuk mengatur kesuburannya wanita Biasanya kista itu kalau dia dalam keadaan kecil itu tidak dilakukan pengobatan apa-apa Dan pada umumnya pada usia muda kista yang ditemui itu adalah kista yang bersifat fungsional Artinya kalau fungsional setelah dilakukan pengangkatan dia akan tidak akan tumbuh lagi Biasanya kalau sudah dilakukan operasi pengangkatan pada ovarium kanan Ovarium kiri yang masih normal Pada prinsipnya dia akan tetap memproduksi fungsinya tadi Sebagai penghasil sel telur dan penghasil hormon estrogen dan progesteron Buat kehamilan pada kasus dengan kista Dengan kehamilan itu angkanya sekitar 1-3% Dan kehamilan dengan riwayat kista tidak mempengaruhi untuk perkembangan janin nantinya Semoga Nabila EK21 pada saat usia menikah nanti dapat mempunyai keturunan Selanjutnya pertanyaan yang kedua yang datang dari Ed Futri Ardia Yang menanyakan Assalamualaikum dok Pas hamil anak pertama lahirannya disesar Jika anak kedua ingin lahiran normal bisa atau tidak? Terima kasih atas pertanyaannya Ed Futri Ardia Persalinan pasca cesar itu disingkat dengan VBAC Vaginal Burst After Delivery Cesarian Section Jadi melakukan persalinan spontan pada pasien-pasien bekas cesar Tentu saja ada syaratnya Di antaranya Pertama jarak antara kehamilan yang pertama dengan kedua Pada beberapa literatur dinyatakan lebih dari 18-24 bulan Kemudian kita harus tahu dulu sejarah, histori dari penyebab cesar sebelumnya Jika penyebab cesar sebelumnya itu adalah karena faktor yang tidak bisa dikoreksi Misalnya panggul sempit tidak bisa dikoreksi Maka persalinan selanjutnya tentu tidak bisa dilakukan dengan persalinan normal Jika faktornya karena ketuban pecah, karena letak sungsang Dengan jarak yang lebih daripada 2 tahun Biasanya bisa dilakukan untuk persalinan normal Jika sebelumnya sudah ada rewrite operasi Misalnya melakukan operasi miom, pengangkatan miom, miomektomi Pasien tidak dianjurkan untuk melakukan persalinan normal pada bekas pasien miomektomi Kemudian metode operasi atau jahitannya Biasanya kalau dia persalinan metode operasi dengan jahitan transversal Itu lebih memungkinkan dibandingkan yang longitudinal Kemudian persalinan yang dilakukan dengan VBAC Dia harus terjadi secara spontan Artinya pasien mules alaminya terjadi Kemudian tanpa ada ketuban pecah Kemudian tidak dilakukan induksi persalinan Persalinan dibiasakan dilakukan secara spontan Sesuai dengan his yang ada dari persalinan Kemudian yang jelas pasti tadi panggul tidak boleh sempit Penilaian segmen bawah uterus itu lebih dari 45 mm Itu diukur pada usia kehamilan 36 minggu ke atas Yang jelas ibu harus dalam keadaan sehat Tidak ada komplikasi Misalnya tidak boleh terjadi hipertensi kepada ibunya Ibu tidak dengan diabetes melitus Kemudian ibu tidak dalam keadaan kelainan jantung Selanjutnya untuk pertanyaan dari Edfutri Ardiyati Saya selesaikan disana Kita terus ke pertanyaan dari Ednur7947 Dok, kapan waktu yang tepat untuk melakukan pelepasan IUD? Saat yang tepat untuk melepasan IUD adalah sebaiknya di hari keempat atau sampai hari keenam dalam haid Itu adalah saat yang tepat untuk melakukan AF-IUD Selanjutnya pertanyaan dari Edririn2808 Pertanyaannya adalah Assalamualaikum dok Dua bulan yang lalu saya keguguran dan dikuret di usia kandungan 8 minggu Haid saya sudah normal kembali satu bulan setelah kuret dan rutin tiap bulan haid Jika saya ingin hamil, kapan waktu yang aman untuk hamil kembali pas kakuret? Saya juga dengan punya riwayat gref hipertiroid Ririn, pada prinsipnya kehamilan setelah dilakukan kuret boleh setelah 3 bulan pas kakuret Tapi mohon diingat, Ririn juga dengan komplikasi yaitu gref disease Artinya sudah ada gangguan hipertiroid Kasus hamil dengan kasus hipertiroid itu umumnya terjadi di 0,1-0,4% dari kandungan Dan terbanyak hipertiroid itu penyebabnya adalah gref disease Ada hubungan korelasi pasien dengan hipertiroid, bagaimana hubungannya dengan kehamilan? Umumnya akan terjadi komplikasi akan meningkatkan kejadian abortus, berarti keguguran Akan meningkatkan kejadian hipertensi pada pasien Akan meningkatkan kejadian angka solusio placenta, perdarahan Akan meningkatkan kejadian kehamilan prematur Komplikasi yang terbanyak itu biasanya memang abortus dan hipertensi Sekarang bagaimana hubungan antara komplikasi kehamilan terhadap hipertiroidnya? Jadi kalau dalam keadaan kehamilan, umumnya T3, T4nya akan meningkat Jadi kita perlu kerjasama bersama dengan dokter penyakit dalam Dokter endokrin, kemudian dengan dokter jantung Karena dia akan bisa menyebabkan gangguan pada ibu Misalnya, ibu akan mengganggu jadinya aritmia, detak jantungnya menjadi lebih cepat Atau ibu akan terjadi gagal jantung Atau malah akan menyebabkan hipertensi Jika terjadi kehamilan, dokter kandungan dia akan melakukan konsultasi Akan bekerja teamwork bersama dokter yang kita sebutkan tadi Dokter penyakit dalam, dokter jantung, dokter endokrin Selanjutnya pertanyaan dari Ad Liana Ariana Surya Dok, mau tanya Saya sudah keguguran dua kali Sebelumnya ngeflat dan perdarahan Selalu masalahnya di usia menginjak 10 minggu Saat USG, detak jantung janin tidak ada Terus sebelum dikuret Saya dengar dokter kandungan bilang placenta previa Memang sebelum kuret saya diinduksi Lalu keluar gumpalan berserat-serat seperti ari-ari Ciri-cirinya dok Kira-kira apa penyebabnya ya dok? Terima kasih ibu dok Terima kasih atas pertanyaannya ya Liana Surya Kejadian kematian mudigah atau keguguran pada usia 10 minggu Itu umumnya terbanyak adalah karena kelainan kromosom Jadi dia ada dua sisi Dari sisi ibu dan sisi janin Kalau dari kelainan kromosom itu adalah dari sisi janin Kalau dari kelainan ibu Biasanya ada asupan suplei oksigen yang kurang terhadap bayi Kalau dia terjadi kehamilan Keguguran yang sudah lebih dari 2 sampai 3 kali Biasanya disebut dengan abortus yang berulang Angka kejadiannya sekitar 12 sampai 15 persen Nah penyebab dari keguguran Memang terbanyaknya itu adalah karena kelainan genetik sekitar 5 persen Kemudian kelainan endokrin Kelainan autoimun Kemudian karena kelainan anatomis daripada panggul Kemudian kelainan efek daripada janin yang tidak sempurna Sekian video kali ini Untuk informasi lebih lanjut Dapat mendatangi rumah sakit sari asli yang terdekat Dan jangan lupa pantangin terus media sosial RS Sari Asli Untuk informasi kesehatan selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh